Intro Di tahun 2021 ini, bidang peserta didik Direktorat SMP memiliki berbagai program serta kegiatan. Salah satu fokus kegiatan bidang peserta didik adalah pemberian bantuan pemerintah UKS yang ditunjukkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sanitasi di sekolah serta kampanye kebersihan sanitasi sekolah. Bantuan ini diberikan untuk 220 sekolah yang layak menerima bantuan. Program lainnya adalah pencegahan perundungan. Bantuan pemerintah ini diberikan kepada 573 sekolah penggerak di tanah air. Peruntukan bantuan ini adalah guna mencegah perundungan dan pengkampanyean antisipasi perundungan di sekolah. Bidang peserta didik juga menghasilkan norma, prosedur, dan kriteria dalam bentuk buku, animasi, dan infografis yang disajikan secara menarik dan informatif. Total sebanyak 11 buku, 11 infografis, dan juga 5 video animasi edukatif untuk peserta didik. Di tahun ini, bidang peserta didik telah menggelar webinar sebanyak 7 kali dengan berbagai tema yang menarik untuk dibahas. Webinar diselenggarakan dengan konsep yang informatif, komunikatif, inovatif, aman, menyenangkan, dan otentik. Untuk membangun jiwa leadership bagi para siswa, bidang peserta didik juga menggelar kegiatan kawah kepemimpinan pelajar. Kawah kepemimpinan pelajar merupakan kegiatan pengembangan dan penguatan pendidikan karakter yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi pemimpin yang unggul, berkarakter, baik di masa depan menuju Indonesia emas. Kegiatan lain yang melibatkan peserta didik adalah pramuka penggalang. Kegiatan pramuka penggalang merupakan salah satu upaya dalam pengembangan dan penguatan pendidikan karakter melalui ekstra kulikuler wajib pendidikan kepramukaan. Terima kasih telah menonton!